Seorang pengendara bersih tegang dengan petugas karena menolak dites swab saat hendak memasuki Surabaya di Jembatan Suramadu. Meski mendapat protes, aparat yang bertugas tetap mengedepankan sikap humanis kepada para pelanggar. Apa yang sedang Anda saksikan ini adalah salah satu gambaran betapa susahnya untuk melaksanakan pengecekan sekaligus melakukan tes swab kepada semua pengendara dari wilayah Madura masuk menuju Surabaya melalui jembatan Suramadu ini. Ini adalah contoh betapa warga, mungkin juga salah satu warga dari Madura memang tidak mau, sangat tidak mau untuk dilakukan tes swab di sini. Dia adalah seorang sopir yang mengangkut belasan penumpang dari wilayah Madura menuju ke kota Surabaya yang dimana sebenarnya adalah wajib, adalah keharusan pada saat penyekatan ini untuk dilakukan tes swab kepada semua pengendara yang melewati wilayah jembatan Suramadu ini. Si sopir tersebut kemudian karena bertiak-teriak memaki-maki para petugas akhirnya sudah dibawa ke pos keamanan terdekat. Ini adalah gambaran sebenarnya, gambaran yang menunjukkan betapa ironisnya masalah kedisiplinan melakukan penerapan protokol kesehatan. Saya suruh istighfar, istighfar, ingat keluarga, emang seragamnya gitu. Soalnya apa? Ini ikut emosi. Ikut emosi, itu langsung sekejap saja Pak. Itu langsung sekejap saja, emang dulu-dulunya. Dulu-dulunya kan pendidikannya lama gitu kan, kalau anggota-anggota polisi lama, saya sendiri juga lama gitu Pak. Untuk antisipasi ya itu, saya misal salah satunya. Tapi yang jelas ini panas-panas, kita harus tetap sabar, tetap kontrol. Iya, betul, betul. Untuk jangan emosi. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Herlin Herliana, pernah menyebut salah satu dari penyebab kenaikan begitu tingginya kasus COVID-19 per hari di Kabupaten Bangkalan adalah rendahnya penerapan protokol kesehatan di sana. Warga dianggap enggan mematuhi protokol kesehatan, tidak disiplin dan juga enggan memakai masker. Hingga dua hari penyekatan di jembatan Suramadu ini, sudah ada 75 orang pengendara yang hasil swab test antigene di sini dinyatakan positif. Mereka semua kemudian sudah dibawa ke rumah sakit terdekat, yaitu rumah sakit lapangan Indrapura. Anda bisa bayangkan, jika tanpa ada penyekatan ini, maka ada 75 orang paling tidak yang bisa masuk ke kota Surabaya. Dan di sana mereka mungkin tidak menyadari dan berinteraksi dengan banyak orang dan bisa saja menimbulkan klaster yang baru. Rangga Umara, Heri Sudarmanto, Kansadora, Surabaya. Terima kasih.